Intro Sebanyak 997 pelajar SMAN 1 Kota Pinang mendapatkan vaksinasi COVID-19 tahap pertama yang digelar Akabri 1990 bekerjasama dengan tenaga kesehatan dari PMK Pelabuhan Batu Selatan di mana vaksinasi terhadap para pelajar dan tenaga pengajar ini diharapkan dapat mempercepat proses belajar-mengajar tatap muka 100% Vaksinasi pertama COVID-19 yang diadakan oleh Akabri ini bertema mengabdi untuk negeri Indonesia tangguh Indonesia tumbuh ini bertempat di SMAN 1 Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara Selain data kependudukannya terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Selatan para pelajar yang akan divaksin ini terlebih dahulu dicek tensi darah dan suhu badan sebelum diberi vaksin dosis pertama oleh tenaga kesehatan dari PMK Pelabuhan Batu Selatan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kota Pinang, Solihin menjelaskan pihaknya bersama Kepolisian Republik Indonesia melakukan vaksinasi massal dalam rangka 31 tahun bakti Akabri 1990 Salah seorang siswi Rizka Momaida Sinta mengatakan setelah mendapatkan dosis tahap pertama ini dirinya tidak merasakan dampak yang negatif ini adalah acara vaksinasi massal yang diadakan di SMA Negeri 1 Kota Pinang berkisah sama dengan Bapak Kapolsek, Bapak Kapolres Labuhan Batu dan Bapak Kapolda Selatan Utara yang mengadakan adalah AKB Akatan tahun 1990 berapa jumlah yang divaksin siswa-siswi SMA-nya Pak? untuk SMA Negeri 1 Kota Pinang yang kita paksin hari ini adalah 937 kemudian ada 113 yang sudah divaksin vaksin yang keberapa Dina? pertama bagaimana perasaannya setelah divaksin tadi? biasa saja ada keluhan sakit ya? enggak ada sebelum divaksin tadi apa pasal yang dites tadi? suhu, sensi, diet saja dari Labuhan Batu Sumatera Utara tim Liputan melaporkan selamat menikmati 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 selamat menikmati